Lebih dari yang telah ku pinta Lebih dari yang telah ku pikirkan Semuanya engkau sediakan Dalam hidupku Tidak ada apa aku menghitungnya Kau bersarankasihimu ya Tuhan Yang kau berikan Ku bersyukur padamu Kasihimu lebih dari hidup Tidak ada yang sepertimu Kau membalik hidupku Salam bagi kita semua sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini Mari kita minta kekuatan yang datangnya daripada Tuhan Kita berdoa Bapak kami yang disorgah Kami bersyukur Karena pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami Bapak kami akan melakukan aktivitas kami Namun sebelumnya kami lebih dahulu meminta kekuatan pertolonganmu Melalui firmanmu Melalui firmanmu yang akan memampukan kami melewati aktivitas kami sepanjang hari ini Dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin Sedara-sedara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Firman Tuhan pada pagi hari ini Terambil dari Titus 2 ayatnya yang ketujuh Demikian firman Tuhan Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Seorang raja sedang menguji kepedulian atau kepekaan rakyatnya dalam hal berbuat baik Suatu sore Raja itu menetapkan sebuah batu besar di telah jalan Di mana jalan itu selalu ramai dilewati oleh masyarakat terutama pulau dari ladang mereka Begitulah pada saat itu beberapa petani mulai pulang ke rumahnya Dan dia melihat batu di telah jalan itu Lalu dia melakukan suatu kritik Siapa yang meletakkan batu ini Lalu dia meneruskan perjalanannya Di belakangnya ada lagi petani yang lain Dia juga melihat batu di telah jalan Tetapi ia membiarkan batu itu Demikian juga di belakangnya lagi Ada lagi petani yang lain lewat Dia melihat batu itu Tetapi dia juga melewatinya dan mengelakkannya Begitulah hingga ada petani di belakang yang sudah dahuluan tadi Dia melihat batu itu Dia berhenti Lalu dia mengambil batu itu Sekalipun pada waktu itu dia sedang mengangkat beban yang berat Tetapi karena dia memiliki perasaan dalam hatinya Bahwa batu itu nanti boleh membahayakan bagi orang Karena itu dia mengambil batu dan menggesernya ke tepian Lalu dia melanjutkan perjalanannya Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Kita melihat bagaimana sikap daripada petani tadi Di mana kita melihat ada yang mengkritik Ada yang mengomel Ada yang mengelak Bahkan ada yang terus saja berjalan Tanpa berpikir yang baik Tetapi puji Tuhan kita melihat satu kesaksian Ada seorang petani yang baik Dan dia membuang batu itu Sedara-sedara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sebagai anak Tuhan Dan pagi hari ini kita diingatkan Bagaimana nasihat Titus Jadilah kita menjadi telah dan berbuat baik Agar melalui hidup kita Kita melakukan kebaikan-kebaikan Itulah pesan yang pertama Sepanjang hari ini Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik Do the best Lakukan yang terbaik Sehingga melalui kita dapat menjadi telah bagi orang banyak Sehingga mereka memuliakan Tuhan melihat perbuatan kita Yang kedua Dikatakan oleh Titus Hendaklah kamu jujur Yang pesan kedua adalah Agar kita bersungguh-sungguh Dalam pemajaran dan hidup jujur Kejujuran salah satu masalah di jaman ini Yang sulit sekali mencari orang yang jujur Yang karakter, etik, sikap, hati-hati kita Bahwa kejujuran salah satu yang sudah langka Tapi Titus melesihatkan agar melalui orang yang percaya Kita hidup jujur Titus mengingatkan sekali lagi Kejujuran itu satu hal yang penting Kejujuran boleh menjadi kesaksian Dan ingat kalau kita tidak jujur Itu berbahaya Ada seorang anak Dia mengembala ternaknya suatu ketika Dia mengatakan ada singa, ada singa Lalu datang orang menolongnya Tetapi singa itu tidak ada Dia hanya bercanda bermain-main Pada hari berikutnya datangnya Dia menjaga dombanya Lalu dia berkata Ada datang singa, ada datang singa Tapi orang lain tetangkannya tidak menolongnya Dan benar pada waktu itu Benar-benar singa ada Lalu memangsanya Kenapa orang lain tidak menolongnya? Karena orang lain tidak lagi percaya Nah itu hanya bercanda Nah itulah akibat daripada Ketiat jujuran Yang mengakibatkan bahaya Karena itu Titus mengingatkan Supaya kita hidup jujur Marilah kita hidup jujur Di sepanjang hari ini Sehingga itu boleh menjadi Kesaksian bagi kita Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur untuk firmanmu Yang mengajak kami Untuk melakukan Melakukan aktivitas Dan lepaskalah kami Lepaskalah kami daripada yang jahat